Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman Dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan Oke istri itu memang menjadi hiburan bagi kita suami Dan ngomong-ngomong masalah istri atau masalah rumah tangga Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya penggunaan obat atau alat kontrasepsi Obat atau alat kontrasepsi ini fungsinya adalah untuk mengatur jumlah anak yang akan kita produksi Bukan di ternak ya mungkin di produksi atau kita inginkan Jadi jumlah anak itu memang harus diatur terlalu banyak Ya juga tidak baik juga terlalu sedikit juga tidak baik Makanya pada malam hari ini kita akan bicara tentang penggunaan alat kontrasepsi yang berupa kondom Berupa kondom Nah kondom Tiga kali ya kondom 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 Ya siapa yang tidak tahu kondom guys Oke tapi sebelum itu Jangan lupa like comment and subscribe Jumpa lagi dengan saya Selamat datang di apotekir sekiligus pemilik apotek dan klinik setia medika Seperti yang saya janjikan kita akan bicara masalah alat kontrasepsi yang berupa kondom Salah satu produsen kondom yang sudah ternama tersebar di seluruh Indonesia Di alam nyata maupun di alam goib Eh enggak enggak sorry sorry Goib enggak ada kondom ya Di akhirat enggak ada kondom Jadi di alam nyata saja juga di alam nyata Terutama di Indonesia Indonesia ini kan ada program KB KB itu keluarga berencana Jadi keluarga berencana itu tujuannya adalah untuk mengatur Salah satunya mengatur jumlah populasi masyarakat yang ada di Indonesia Dengan menekan angka morbiditas atau kelahiran Nah salah satu contohnya adalah penggunaan obat-obat atau alat kontrasepsi Nah yang kalian kita akan kasih tahu atau kita bahas pada malam hari ini adalah penggunaan alat-alatnya Kenapa alat? Nah karena sebagian orang atau kaum hawa enggak menggunakan obat-obat kontrasepsi Karena penggunaan obat kontrasepsi ini Karena fungsi obat kontrasepsi itu Bekerja dengan menghambat atau mengganggu sistem hormonal yang ada di dalam tubuh Maka kadang-kadang bagi kaum hawa penggunaan obat kontrasepsi ini akan menyebabkan suatu permasalahan kesehatan tersendiri guys Makanya kaum hawa kadang-kadang lebih menyarankan suaminya untuk memakai alat kontrasepsi yang berupa kondom Nah kondom ini juga selain untuk alat kontrasepsi juga ini akan mencegah Akan mencegah terjadinya penularan penyakit yang melalui kegiatan seksual Oke, kali ini saya akan mereview tentang kondom, produk kondom sutra Kondom sutra yang warnanya hitam guys Jadi ini produk sutra yang baru, sutra oke Apa bedanya dengan sutra yang biasa? Nanti saya akan jelaskan Ini produknya kita akan melakukan unboxing Unboxing Ini kondom sutra oke Ini isinya 24 Dari PT DKT ini Ini kondom yang lawas Jadi semua orang tahu Merk sutra ini sudah terkenal ya Tapi yang hitam, warna hitam ini jarang ada orang yang tahu Karena produknya ini relatif masih baru ketimbang yang produk-produk yang lama Perbedaannya adalah Kondom sutra yang warna hitam ini Ini mengandung pelumas khusus Saya ulangi lagi Ini mengandung pelumas khusus Yang pelumas tersebut dapat menyebabkan ereksi kita itu menjadi terhambat Jadi anggap durasi berhubungan atau durasi bercintanya itu diharapkan kita akan lebih lama Karena ejakulasinya itu menjadi lebih lambat kalau pakai yang ini Karena pelumas khususnya itu Jadi fungsinya ini adalah mencegah editansil Editansil tahu editansil guys? Editansil adalah ejakulasi dini tanpa hasil Jadi 1 menit 2 menit sudah Jelos Apakah paket setelah sutra ini Melakukan penelitian Percobaan Sehingga ditemukanlah Kondom yang ada pelumasnya Yang pelumas tersebut Berfungsi untuk Mencegah terjadinya Ejagulasi dini Kita lihat Ini Oke guys Nah Ini Nah Ini guys Oke petunjuknya Ketimbang Sorry ya Ketimbang misalnya punya saya yang dibuat Di unboxing bahaya guys Jadi saya nunjukin gambarnya aja guys Ini petunjuknya seperti ini Ini ada nanti ada Ada buku panduannya ya Kalau didemonstrasikan disini Bisa kena blacklist guys Viral guys Jadi disini ada panduannya Penggunaannya seperti apa Nanti disini bisa dibaca sendiri Disini nanti kalau beli produk ini Nah ini Jelas ada bukunya Nah ini produknya seperti ini Juga disini ada kemasan 3 Isi 3 guys disini Yang ini isi 24 Jadi ini isi 3 Kemasan ekonomis Jadi misalnya buat jaga-jaga di kantong ini bisa guys Nah Kalau untuk di rumah Mending lebih irit beli yang isi 24 Kalau memang cocok dengan produk ini guys Oke demikian informasi terkait penggunaan Atau produk kontrasepsi Alat kontrasepsi berupa kondom Dengan merek sutra oke Atau sutra hitam Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa like, comment, and subscribe KAPI PEMBICARA KAPI PEMBICARA KAPI PEMBICARA